Intro Selamat pagi Bermisah Fibis News Kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Fibis Morning Call Tad naik sebesar 0,37% ke posisi 5207,999 Sementara itu untuk Bursa Asam Mostrid Pada perdagangan dini hari tadi secara umum mengalami pelemahan Indeks Dow Jones tercatat turun sebesar 0,52% ke posisi 15307,17 Sementara itu untuk indeks S&P 500 tercatat turun sebesar 0,83% ke posisi 1655,35 Sedangkan untuk indeks Nasdaq juga tercatat turun sebesar 1,11% ke posisi 3.463,30 Untuk Bursa Asam Kawasan Asia pada perdagangan pagi hari ini tampak secara umum mengalami pelemahan Kecuali untuk Bursa Asam Jepang yang kembali mengalami penguatan Sentimen negatif untuk pagi ini tampaknya datang dari kekhawatiran Bahwa The Fed akan menarik stimulusnya jika sektor tenaga kerja dari Amerika Serikat terus menunjukkan perbaikan Selain itu data HSBC Manufacturing PMI dari China yang dirilis pagi ini juga tampak hasilnya kurang memuaskan Dimana indeks tersebut tampak menurun menjadi 49,6 dari sebelumnya 50,4 Dengan begitu pada perdagangan hari ini diperkirakan ISG cukup berpeluang untuk mengalami pelemahan Resistance diperkirakan akan ditemukan pada kisaran 5.250 sedangkan support berada di kisaran 5.170 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini Antara lain saham Alam Sutra Realty, saham Bank Mandiri, saham Kalbe Farma, dan saham Lipo Karawaci Baik demikianlah Vibis Morning Call kali ini bersama saya Wahyu Sudyarta Selamat berinvestasi dan salam Vibis Terima kasih sudah menonton!